Ibu dan Bapak yang di Rahmatullah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah, jualah bersama-sama kita telah dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada surah ke-12 pada surah Yusuf. Diawali dengan ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-18. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri untuk melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Semoga Allah membukakan putih rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sebagaimana telah kita dapati di dalam ayat ke-3 pada surah Yusuf ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang indah kami wahyukan kepadamu Quran ini meskipun sebelumnya termasuk mereka yang tidak tahu. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana sebagian ulama dan mufasir juga menyebutkan bahwa kisah ini adalah kisah yang terbaik yang disajikan di dalam Al-Quran dengan mendapati bahwa Allah menyebutkan disini bahwa ini adalah kisah yang terbaik. Dan sebagaimana telah kita dapati pula urayan yang begitu lengkapnya yang disampaikan oleh guru kita Prof. Dr. Nasrud Umar pada hari Jumat yang lalu bahwa ketika kita membaca surah Yusuf ini sampai dengan selesai maka kita bisa mendapati cerita ini sangat lengkap dan begitu komplitnya. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa dari 29 kali nama Nabi Yusuf yang disebutkan di dalam Al-Quran maka 27 kali diantaranya terdapat di dalam ayat ini. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah semoga hal ini menjadikan sebuah pembelajaran pula bagi kita semuanya bahwa betapa efektifnya ketika kita menggunakan media cerita di dalam menyampaikan pesan-pesan itu sendiri. Nah semoga hal ini menjadi renungan bersama pula bagaimana dengan praktek kita di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kita menyampaikan pesan-pesan itu apakah lebih banyak kita menyampaikan pesan-pesan itu dengan bahasa-bahasa cerita ataukah dengan bahasa-bahasa yang lebih banyak sifatnya instruksional di dalam kehidupan kita. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika kita mendapati bahwa bagaimana Allah mengembarkan ayat-ayat di dalam surah Yusuf ini semoga hal ini cerita adalah merupakan penghantar saja untuk kita semuanya. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil esensi dari setiap pesan yang terdapat di dalam ayat itu untuk dapat kita refleksikan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sebagaimana yang telah kita dapati Bapak dan Ibu sekalian bahwa di dalam ayat-ayat yang sebelumnya betapa 11 orang saudara-saudara Nabi Yusuf itu mereka telah berkomplot dan mereka telah bersepongkol, berkompromi untuk membinasakan Nabi Yusuf alaih salam. Dan kalau sekarang kita memperhatikan Bapak dan Ibu kembali iri dan dengki sesungguhnya yang melatar belakangi semuanya ini bahwa betapa dalam pandangan mereka Nabi Yaakub alaih salam selaku ayah daripada mereka semuanya terlalu mengistimewakan Nabi Yusuf alaih salam di hadapan mereka. Nah sehingga tidak terbayangkan Bapak dan Ibu bahwa kalau sana kita memperhatikan dalam kisah ini masih kanak-kanak Nabi Yusuf itu. Sementara kalau ada 11 orang di antara mereka bahwa sesungguhnya dari kelompok mereka itu sudah terdapat pula yang dewasa. Dan betapa sesungguhnya mengerikan Bapak dan Ibu kalau saya kita memperhatikan benar bahwa bagaimana drama ini terjadi ketika saudara-saudara mereka mengadakan rapat untuk mencelakakan saudara mereka sendiri. Dan bagaimana kita dapati bahwa kemudian mereka menempatkan Nabi Yusuf alaih salam di dalam sumur itu. Dan bahkan kalau saya kita perhatikan benar bahwa niatan pertama salah seorang di antara mereka untuk membunuh Nabi Yusuf. Namun kemudian kita bisa mendapati dalam kisah ini bahwa terdapat salah seorang di antara mereka mengatakan jangan dibunuh Yusuf itu tapi cukup dimasukkan saja di dalam sumur itu. Maka kita bisa bayangkan boleh jadi memang kondisi sumurnya tidaklah mungkin sama dengan apa yang kita dapat dalam sumur kita boleh jadi sebagaimana halnya sumur-sumur yang berada di padang pasir itu boleh jadi tidak semua permukaannya terisi air. Namun terdapat pula permukaan-permukaan yang dimana Nabi Yusuf bisa berdiri ataupun bisa mengambil tempat untuk terselamatkan dari terendam daripada air yang terdapat di dalam sumur itu sendiri. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmatilah Allah bersama-sama kini kita menelusuri atas apa yang telah disepakati oleh mereka ketika mereka menyampaikan permohonan kepada Nabi Yaakub alaih salam untuk membawa saudara mereka. Dan sebagaimana kita ingat bahwa dalam air ke-13 pada surah Yusuf ini Nabi Yusuf menyampaikan kepada mereka atas permintaan mereka untuk mengajak Nabi Yusuf itu pergi. Nabi Ayub alaih salam berkata Nabi Yaakub berkata sungguh aku akan sedih sekali bila kamu membawanya juga aku khawatir ia akan diterkam serigala sementara kamu sedang lalai sehingga mereka pun mengatakan janji mereka Mereka berkata kalau ada serigala yang menerkamnya padahal kami romongan besar tentulah kami juga yang rugi. Nah baiklah kini kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahim minasyaitanirrajim aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah mereka membawanya pergi dan mereka sepakat akan memasukkannya ke dalam sumur dan kami wahyukan kepadanya pasti engkau akan menceritakan kepada mereka akan keadaan mereka ini sedang mereka tidak mengenalmu lagi. Ayat ke-16 Dan mereka datang kepada ayahnya sore hari sambil menangis. Ayat ke-17 Mereka berkata Wahai ayah kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami lalu datang serigala menerkamnya tetapi ayah tidak akan mempercaya kami sekalipun kami berkata benar. Ayat ke-18 Mereka lalu membawa bajunya yang sudah berlumuran darah palsu Ia berkata Ah tidak itu pikiranmu sendiri yang telah merekaraka cerita Buat aku sabar itulah yang terbaik dan memohonkan pertolongan hanya kepada Allah atas segala yang kamu lakukan atas segala yang kamu lukiskan Surakallahul Awin Maha Benar dan Maha Agung Allah dengan segala firmannya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Ketika membaca ayat-ayat di pagi hari ini Saya teringat Rasulullah SAW menyampaikan Bahwa sesungguhnya amalan kita itu tergantung kepada niatnya Maka kalau saatnya kita memperhatikan alur kisah ini Kalau saatnya kita hanya memperhatikan apa yang terdapat pada permukaan semata Maka betapa baiknya mereka sesungguhnya ketika mereka berinisiatif Untuk mengajak adiknya yang masih kecil itu untuk bermain-main bersama mereka Namun Saudara-saudara Nabi Yusuf Tidak menyadari bahwa sesungguhnya Sebagaimana kita bisa mendapati dalam Al-Quran Bahwa manusia itu hanya bisa berencana Manusia itu bisa merekayasa Tetapi sesungguhnya perencana terbaik itu hanyalah Allah SWT Mereka telah mengadakan rapat begitu intensnya sesungguhnya Bagaimana cara mencelakakan Nabi Yusuf ini Sebagaimana kita dapati ketika kita membaca ayat ke-9 pada surah ini Ketika mereka mengatakan di dalam rapat mereka itu Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke daerah mana saja Supaya perhatian ayahmu hanya kepada-kepadamu semata Betapa sesungguhnya sangatlah tidak terpuji Bapak dan Ibu Atas apa yang telah mereka rencanakan ini Sehingga kemudian Kita pun bisa mendapati bahwa satu kebohongan Ditutupi pula oleh kebohongan-kebohongan berikutnya Sebagaimana yang kita dapati dalam ayat ke-15 pada pagi hari ini Mereka betul-betul melaksanakan atas apa yang telah mereka rencanakan itu Yaitu dengan menempatkan Nabi Yusuf alaih salam Di dalam sumur itu Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu inilah yang Allah beritakan kepada kita semuanya Yang tidak diketahui oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu Bahwa sesungguhnya Begitu santunnya dan begitu indahnya ahlak Nabi Yusuf alaih salam Kalau Allah tidak adanya keindahan ahlak itu tidak akan mungkin Ayahandanya yang merupakan seorang utusan Allah begitu cintanya kepadanya Nabi Ya'kub alaih salam cinta kepada Nabi Yusuf bukan dikarenakan keelokan rupanya semata Namun dikarenakan kesantunan dan keindahan ahlaknya Dan Bapak dan Ibu yang dirahmatilah Allah hanya Allah yang mengetahui bahwa Allah maha berkuasa dan Allah bisa menyampaikan pesan kepada hamba-hamba yang terpilihnya Termasuk di dalam memandang apa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di seputarnya Maka hal inilah yang kita dapati pada Nabi Ya'kub alaih salam Bahwa kedekatan antara Nabi Ya'kub alaih salam dengan Nabi Yusuf alaih salam Bukanlah kedekatan biologis Namun sesungguhnya dikarenakan Nabi Ya'kub begitu dekatnya kepada Allah Dan begitu pun halnya Nabi Yusuf alaih salam Maka kedekatan kepada Allah yang membuat mereka dekat antara satu dengan yang lainnya Nah hal inilah Bapak dan Ibu yang boleh jadi membuat kita terkecoh pula seringkali di dalam kehidupan ini Bahwa kita mengukur kedekatan hanya semata menjadikan landasan-landasan materi Ataupun landasan-landasan fisik sebagai upaya kita untuk saling mendekat satu sama lain Padahal sesungguhnya kedekatan hakiki antara seorang anak dan manusia Apabila mereka memiliki orientasi yang sama Memiliki pijakan yang sama di dalam menjalani kehidupan ini Buat tidak lain yang dilakukan dalam kehidupan ini Kecuali hanya mengharapkan dibukakan pintu rahmat baraka dan ridha Allah SWT Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ini Walaupun mendapatkan perlakuan yang demikian Namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah memberitakan kepada kita semuanya Bahwa kepada Nabi Yusuf telah disampaikan hal ini Pasti engkau akan menceritakan kepada mereka Akan keadaan mereka ini sedang mereka tidak mengenalmu lagi Sehingga melalui ayat ini kita bisa mendapati bahwa Nabi Yusuf AS telah diberi inspirasi oleh Allah SWT Bahwa ia akan diselamatkan sesungguhnya dari apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya itu Dan betapa sesungguhnya ketika Allah telah memberitakan kepada Nabi Yusuf Bahwa sesungguhnya ia akan dimuliakan Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana perlakuan Nabi Yusuf Kepada orang-orang yang telah menistakan Dan telah mencelakakannya pada saat sesungguhnya Kalau kita memperhatikan benar Bapak dan Ibu sekalian Dalam usia seperti itu sepatutnya Seorang anak betul-betul dalam penjagaan yang baik Oleh orang-orang yang berada di seputarnya Namun sebaliknya Ketika kita mendapati bahwa Nabi Yusuf AS Mendapatkan inspirasi dari Allah SWT Akan pesan yang kita dapati dalam ayat ini Kami wahyukan kepadanya Pasti engkau akan menceritakan kepada mereka Akan keadaan mereka ini sedang mereka tidak mengenalmu lagi Sehingga kita bisa mendapati bahwa Nabi Yusuf Atas izin dan rahmat Allah diberikan visi yang sangat panjang Dan jauh ke depan melampaui visi yang dimiliki Oleh saudara-saudaranya yang telah mencelakakannya Sehingga kita bisa melihat kini Bapak dan Ibu Bahwa bagaimana sesuatu yang diawali dengan kebaikan Dan bagaimana pula sesuatu yang diawali dengan keburukan Niat-niat buruk yang tidak pantas telah dimiliki Dan bahkan telah diiringi oleh saudara-saudaranya Dengan menempatkan Nabi Yusuf di dalam telaga itu Di dalam sumur itu Maka kita bisa mendapati bahwa Di dalam ayat ke-16 Dan mereka datang kepada ayahnya sore hari sambil menangis Tentunya kita menyadari bahwa tangisan yang disampaikan oleh mereka ini Adalah merupakan kepura-puraan dan akting yang luar biasa Dari mereka untuk menunjukkan pesan kepada ayahandanya Bahwa apa yang akan mereka sampaikan berikutnya itu adalah sebuah kebenaran di dalamnya Sehingga kita bisa mendapati bahwa mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf Telah diterekam oleh serigala itu Padahal sesungguhnya tidaklah demikian halnya Sehingga kita bisa mendapati bahwa satu kebohongan kemudian ditutupi pula dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa Bagaimana mereka mengatakan Tetapi ayah tidak akan mempercayai kami Sekalipun kami akan berkata benar Bukankah Bapak dan Ibu yang diramati Allah sesungguhnya Ketika kita memperhatikan situasi dan kondisi Dan bahkan dialog-dialog yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca Boleh jadi sesungguhnya hal ini Bisa kita dapati pula di dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini Betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu praktek-praktek Ketika kebohongan itu dilaksanakan Maka kita bisa mendapati bahwa kebohongan-kebohongan itu akan terus berlanjut Padahal sebagaimana kita pun mendapati Bapak dan Ibu sekalian Di dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana Ketika kita masih kecil dahulu pun Sesungguhnya dalam tradisi dan budaya kita Telah diperingatkan pula untuk menghindari kebohongan ini Dikanakan sekali kita berbohong Maka seumur hidup orang pun tidak akan percaya lagi Itulah yang disampaikan kalau sana kita ingat Ketika kita masa kecil kita dahulu Maka kita bisa mendapati bahwa hal ini Terjadi pula di dalam peristiwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini Mereka menutupi satu langkah Yang tidak terpuji itu dengan kebohongan-kebohongan yang luar biasa Dan bahkan termasuk tuduhan yang disampaikan oleh mereka kepada ayahandanya Dengan mengatakan Tetapi ayah tidak akan mempercayai kami Sekalipun kami berkata benar Nah sehingga bapak dan ibu yang diramati Allah Sudah tercampur aduk sesungguhnya Di dalam apa yang mereka sampaikan tersebut Mereka mengatakan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang benar Padahal sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan Yang sangat tercelah di mata siapapun Dan terutama di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahkan kita bisa mendapati rekayasa mereka di dalam kisah ini Dengan mereka melumurkan darah yang sesungguhnya mereka hanya menyembelih domba ketika itu Dan mereka melumurkannya dengan mengatakan bahwa Itulah bukti bahwa Nabi Yusuf itu diterkam oleh serigala Dan kemudian mereka mencabik-cabikan pula baju Nabi Yusuf itu Namun mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya kebohongan yang begitu nyatanya pada diri mereka Kalau lah mereka sesungguhnya secara logika Kalau betul bahwa Nabi Yusuf itu telah diterkam oleh serigala Tidak akan mungkin mereka hanya membawa pakaiannya semata yang dibawa pulang itu Maka kita bisa mendapati bahwa ibu sekalian yang dirahmatilah Allah Sepintar-pintar apapun kebohongan itu dilakukan Maka pada akhirnya akan terkuap dan terbuka pula Dan mereka lupa dan mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yang mereka hadapi itu adalah ayah mereka Yang telah membesarkan mereka Yang mengetahui persis bahwa bagaimana sikap dan perilaku Dan ahlak mereka sejak mereka masih kecil sampai dengan dewasa Boleh jadi bapak dan ibu yang dirahmatilah Allah Sebagai mana kita sebagai orang tua Bukankah bapak ibu sekalian dari beberapa anak kita Kita mengetahui bahwa bagaimana sebetulnya Ciri ataupun kehasan daripada masing-masing anak itu Maka ketika mereka melakukan pembohongan terhadap ayahnya Maka sesungguhnya mereka adalah melakukan perbuatan Yang sangat sia-sia belaka Apalagi kalau saya kita memperhatikan di dalam ayat ini Bahwa bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam Salaham ba'allah yang terpuji Sehingga ia pun mengatakan Itu pikiranmu sendiri yang telah mereka-reka cerita Artinya bahwa Nabi Ya'qub mengetahui persis Bahwa kebohongan itu yang telah dilakukan oleh mereka Namun sebuah pembelajaran yang luar biasa Bapak dan ibu sekalian yang kita dapati pada pagi hari ini Melalui ayat ke-18 ini Terdapat pendidikan bagaimana sikap orang tua Sepatutnya dia menghadapi tingkah-tingkah Tidak terpuji daripada anak-anaknya Kita bisa mendapati di dalam ayat ke-18 Yang Allah sampaikan kepada kita semuanya Bagaimana sikap Nabi Ya'qub alaihissalam Walaupun begitu sayang dan cintanya kepada Nabi Yusuf Namun kita tidak melihat dari apa yang digambarkan Di dalam ayat ini Bahwa Nabi Ya'qub tidak terkendali emosinya Lantas melakukan perbuatan-perbuatan Tidak terpuji kepada anak-anaknya Tapi Nabi Ya'qub atas izin dan rahmat Allah Menyampaikan Nabi Ya'qub lebih memilih sabar itu Dikarenakan sabar itu indah Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang disampaikan Sehingga dengan kesabaran Nabi Ya'qub Kita bisa mendapati bahwa Tutur kata yang disampaikannya kepada putra-putranya Masih merupakan tutur kata yang baik Tidak tutur kata yang hanya didorong oleh nafsu belaka Nah sepatutnya hal ini menjadi refleksi bagi kita Bapak dan Ibu yang dirahmat Allah Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi segala sesuatu Dalam kehidupan ini Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai Dengan keinginan kita Apakah kemudian kita menggunakan pakaian kesabaran Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ya'qub ini Kepada kita semuanya Ataukah kemudian kita menjadi awal Dari apa yang kita dapati tidak sesuai dengan keinginan kita itu menjadi awal Di dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lagi Dengan menghumbar hawa nafsu kita Apalagi dengan perkataan-perkataan yang boleh jadi akan sangat menyedihkan dan menyakitkan Bagi orang-orang yang mendengarkannya Nah disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmat Allah Dari apa yang kita dapati dalam ayat ini Sebagaimana Nabi Ya'qub menyampaikan Di dalam Al-Quran dari apa yang kita terusuri Bapak dan Ibu hanya terdapat Kata Sobrun Jamil Di dalam Al-Quran ini Dan keduanya terdapat di dalam Surah Yusuf Dan keduanya diucapkan oleh Nabi Ya'qub Dari apa yang saya lihat Bapak dan Ibu sekalian Yang kedua yang kita dapati Di dalam Surah Yusuf ini Penggunaan kata Sobrun Jamil Bisa sama-sama kita melihatnya terdapat Di dalam ayat ke-83 Dimana di dalam ayat ke-83 Iya, Nabi Ya'qub berkata Tidak, kamu sendiri yang mengarang-ngarang cerita Yang dirasa baik buat kamu Maka bersabar itulah yang terbaik bagiku Semoga Allah akan mengembalikan mereka semua kepadaku Sesungguhnya dia maha tahu, maha bijaksana Nah kita bisa mendapati bahwa Pada ayat ke-83 ini Sesungguhnya situasi dan kondisi Yang dihadapi oleh Nabi Ya'qub alaih salam Kembali setelah mendengarkan argumentasi-argumentasi Yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf Padahal sesungguhnya dari apa yang mereka sampaikan itu Adalah merupakan ketidakbenaran Dan bahkan mengandung tuduhan-tuduhan yang sangat tercelah Sehingga kita bisa mendapati bahwa Di dalam kisah ini Ketika kemudian Salah seorang dari mereka ditahan Kemudian kita dapati dalam ayat ke-81 Kembalilah kamu kepada ayah dan katakanlah Itulah salah seorang dari mereka mengatakan Why ayah kami anakmu mencuri Kami menjadi saksi hanya atas apa yang kami ketahui Dan tidak kami ketahui apa yang dibalik itu Tanyakanlah di kota tempat tadinya kita berada Serta kafilah tatkalah kita kembali Dan akan ternyata bahwa kami berkata benar Maka kita bisa mendapati bahwa Keburukan yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaih salam Mereka ulang kembali kepada saudara kandung Nabi Yusuf Yaitu Bun Yamin Dan mereka begitu teganya mengatakan bahwa Sebagaimana yang telah mereka katakan Terhadap Nabi Yusuf alaih salam Kepada pembesar di Mesir itu Bahwa Nabi Yusuf adalah seorang pencuri Dan kemudian sekarang mereka mengatakan kembali Kepada ayah mereka bahwa Saudara Nabi Yusuf pun adalah seorang pencuri Maka kita bisa mendapati bahwa Bagaimana sikap Nabi Yusuf terhadap putranya Yang mengatakan sungguh ucapan-ucapan itu Adalah ucapan yang sangat menyedihkan Tentunya bagi seorang ayah Namun Nabi Yusuf alaih salam Hanya mengatakan kepada anak-anaknya Walaupun ucapan itu sangat menyakitkannya Dengan hanya mengatakan Bahwa sabar itu tetaplah indah Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan Nabi Yusuf Menjadari benar bahwa tidak ada gunanya Untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Di dalam kehidupan ini Nah inilah Bapak dan Ibu yang diramati Allah Semoga hal ini menjadi sebuah Pembelajaran bagi kita semuanya Semoga apabila kita mendapati Segala sesuatu yang tidak sesuai Dengan harapan kita Sesuatu yang tidak sesuai Dengan keinginan kita Dan boleh jadi ketika itu Kita tergoda sekali Oleh dorongan Ataupun bisikan-bisikan Iblis boleh jadi Untuk membuat kita Tidak bisa mengemedalikan amarah kita Maka kita sama-sama mengingat Fasabrun jamil Bahwa sabar itu indah Indah tidak hanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Namun sesungguhnya Keindahan itulah yang akan dirasakan Oleh orang-orang yang berada Di seputar kita Maka dari apa yang kita dapati Di dalam ayat ini Bahwa Ibu sekalian Mengingatkan kembali kepada kita semuanya Atas apa yang Allah sampaikan Pesan kepada kita semuanya Untuk menjadi orang yang bahagia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa orang-orang yang mendapatkan pujian Allah Dan orang-orang berbuat baik itu Di dalam jalan mereka Menuju kepada Allah sampaikan Dan mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih luas daripada langit dan bumi ini Maka Allah sebutkan Salah satu kriterianya adalah Adalah orang yang mampu Mengendalikan amarahnya Meskipun pada saat itu Dia merasa pantas Untuk marah itu Bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian Yang diramati Allah Apakah tidak beralasan Kalau saatnya Nabi Akub Untuk begitu marahnya Kepada putra-putranya Yang telah diberikan amanah Untuk menjaga adiknya itu Namun tidak demikian halnya Tetap terkendali Nabi Akub alaihissalam Dan bagaimana menyampaikan Fasa Brun Jamil Dikarenakan Nabi Akub alaihissalam Sebagaimana kita dapati Di dalam ayat ke-83 Karena dia begitu yakin Akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah yang akan mengembalikan Putranya yang hilang Ataupun putranya Yang ditahan dengan tuduhan Bahwa Bun Yamin Telah melakukan pencurian itu Nah Bapak dan Ibu Yang diramati Allah Semoga hal ini Menjadi inspirasi Bagi kita semuanya Bahwa tidak selalu Apa yang kita fikirkan Itu adalah benar Tidak selalu Apa yang kita persangkakan Itu benar Boleh jadi Segala sesuatu Yang kita anggap Bahwa tidak baik Itu bahwa sesungguhnya Ketika sabaran itu Kita kenarkan Di dalam diri kita Boleh jadi sesungguh Itulah akan menjadi Keindahan Bagi kita semuanya Mudah-mudahan melalui setiap huruf Setiap kata dan ayat Yang kita baca di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Semakin membukakan Fitur rahmat Baraka dan hidayahnya Untuk kita semuanya Dan semoga Sobrun jamil Menjadi tagline juga Bagi kita semuanya Bahwa itulah Keindahan hakiki Kesabaran Dikanakan kita Memilih sesuatu yang terbaik Yang kita yakin Bahwa Allah ridul Dan bahwa ibu sekalian Semoga Kita tidak lagi Menggunakan bahasa Dalam kehidupan sehari-hari Sudah habis Kesabaranku Bukankah Allah Yang mahasabar Kalau sana kita yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Tak akan kekal Dan abadi Dan sesungguhnya Ketika kita yakin Kepada Allah Allah bisa memberikan Kesabaran Kepada siapa Yang dikendakinya pula Menemudahan atas izin Dan rahmat Allah Melalui setiap huruf Setiap kata dan ayat Yang kita baca Di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Membukakan pintu ampunan Dan taubat Bagi kita semuanya Dan semoga pula Melalui setiap huruf Setiap kata dan ayat Kita baca di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Membukakan Pintu rahmat Barakah Hidayah Ma'ul-firah Dan ridulah Untuk kita semuanya Saudakallahul-adhim Maha benar Dan maha agung Allah Dengan segala firmannya Nah inilah bapak dan ibu Yang dapat kami sampaikan Pada pagi hari ini Subhanaka la'ilmalana Illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Maha suci Allah Tidak ada ilmu pada kita semuanya Kecuali hanya atas apa Yang telah Allah ajarkan Kepada kita semuanya Dan sesunya Ya Allah yang maha mengetahui Dan Allah pula Yang maha Bijaksana itu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya